Berarti hatinya bertawakal kepada jimat tersebut. Berarti hatinya bertawakal kepada jimat tersebut. Kalau dia tidak pakai kayu tersebut, takut digoda oleh jin. Takut diganggu jin. Beritawakalnya kepada kayu tersebut, kepada gelang kayu tersebut. Bukan kepada Allah SWT. Allah sudah ajarin doang. Anda bisa baca tiga kula, Anda bisa baca ayat kursi. Ngapain bersandar kepada kayu tersebut? Oh Ustadz, ini hanya sebab Allah tidak pernah menjadikan kayu sebagai sebab untuk menolak jin. Allah tidak pernah menjadikan gelang untuk menjadi sebab untuk menolak jin. Satu hari Nabi SAW pernah ketemu dengan seorang yang sedang memakai kalung di tangannya. Nabi bertanya, Apa ini? Kata dia, Ya Rasulullah ini untuk menolak sakit yang saya alami. Kata Nabi SAW, Cabut itu gelangmu. Kalau kau meninggal dalam kondisi gelang itu ada di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Hati-hati. Seorang sholat, rajin sholat, sedekah, rajin sedekah, rajin baca Quran, ternyata pakai jimat. Kalau meninggal, kata Nabi SAW, tidak akan selamat-lamanya. Nabi SAW pernah memutus para sahabat untuk memutuskan jimat-jimat kalung-kalung yang ditempelkan di hewan-hewan. Maka seorang hati-hati, jangan pernah pakai jimat. Mau keluar rumah, pakai jimat. Ini jimat menjaga saya. Kalau dia ternyata lupa jimatnya, dia pulang. Ambil jimat lagi. Seorang ingin berjihad, pakai jimat. Kalau jimatnya ketinggalan, dia pulang lagi ambil jimat, supaya tidak mati syahid. Jadi, benar kata Nabi SAW, Barang siapa yang mengantungkan sesuatu, dijadikan dia bertawakal kepada suatu tersebut, sehingga dia lupa kepada Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.